Kalau dari Mama Yiksa, dapet kabar Papa gimana? Ehm... Ya, terakhir kabar terakhir sih, sedang ada proses lagi banyak lagi, ya gitu. Dokter-dokternya mencoba untuk menstabilkan keadaan jantungnya dulu. Itu yang diprioritaskan kita. Mungkin kronologinya seperti apa sih? Kenapa bisa dapet kabar bisa dilanjutkan? Kalau dari aku waktu itu pas kalau di rumah, Papa kemarin tanggal 16 Maret itu, kan kita tidur beda kamar ya? Maaf, Papa waktu itu balik dari RS yang di daerah Salengba itu, dinyatakan bisa pulang karena darahnya normal. Jadi dibolehkan pulang. Namun ternyata sampai rumah itu, kondisi badan Papa tidak fit. Lalu puncaknya ini tanggal 16 Maret itu jam 7. Dan jam 7 itu Papa telepon aku untuk, bilang katanya nggak kuat untuk minta obatin segera. Akhirnya kita ke rumah sakit Tordak Tade. Jadi RS berima kasih. Kalau dari kronologi Memeca gimana? Yang dapet kabar dari Papa? Dari kemarin sih dia udah bilang, kayaknya nggak enak dia, nggak sesek ya. Terus ya udah kita tanyain terus, apa gimana? Mau ke rumah sakit lagi? Oh nanti dulu dia mungkin nggak enak badan, masuk ke angin lah segala macem. Terus abis itu ternyata ya, kemarin kita dapat kabar bahwa udah tiba-tiba di pemasuk IG ya, kayak gitu. Terus keadaannya tuh cepet banget, langsung tiba-tiba di pemasuk ICU. Dan pas saya dateng sampai di sini, kebetulan sih juga tinggalnya agak, belum pengen jauh dari sini gitu. Ketika pas dateng juga udah masuk ICU, kayak gitu. Dan kita lumayan shock banget, ternyata kok langsung tiba-tiba masuk ICU ya gitu. Karena kemarin pas pulang dari rumah sakit sebelumnya tuh, masih yang udah ketat-ketat, udah masih yang udah canda-canda, apa segala macem gitu. Jadi yang bener-bener shock juga. Oh berarti sebelum masuk rumah sakit lagi, sempat dirawat? Iya sempat. Itu selama berapa hari dirawat ya? Itu dari hari Jumat, Minggu lalu sikit. Eh sorry, Minggu lalu sampai Jumat ke Rabu. Berapa hari tuh? Jumat kurang lebih 5 hari yang normal. Iya sempat gitu. Nah hasilnya pas dicek sebelumnya gimana kondisinya? Itu dalam kondisi katanya pas diterakhir cek darah, itu katanya darahnya normal, makanya diperbolehkan untuk pulang. Namun kita nggak tahu kenapa bisa kembali lagi. Mas maaf, ini kan penyakit jantung ya katanya? Iya. Maksudnya dari awal memang sudah tahu? Ada riwayat gitu. Ada, waktu itu pernah kena sakit jantung, apa, tahun 2015. Akhirnya memutuskan untuk pasang ring. Oh jadi memang udah ada pasang ring? Udah udah pasang ring. Oh pada saat kemarin dilarikan ke rumah sakit, berarti memang sudah tahu juga ya Mas sebelumnya memang? Iya sebenarnya itu. Untuk keluhan-keluhannya sendiri mungkin ada nggak sih kalau dari masa sendiri itu merasakan gitu? Dari papa sendiri ada menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakan nggak? Keluhannya pasti pertama kecapean. Jadi sekarang papa tuh udah nggak bisa beraktifitas yang secara berat lebih gitu. Terus kondisi papa tuh makin parah ketika... Ketika mami meninggal sih? Ketika nenek-nenek aku udah meninggal, karena itu papa merasa down. Jadi kayak gitu. Ada nggak sih kebiasaan atau pantangan yang dibuat? Oh pantangan pasti kita juga buat. Nggak boleh terlalu capek. Nggak boleh. Makan juga harus dijaga. Namun kadang masih ada sedikit sikap rebel dari papa yang nggak. Mau itu nggak. Tapi kayak papa ngomong, nggak apa-apa, aman-aman. Tapi ujungnya emang gini. Tapi papa sendiri tuh kenyakitnya, maaf tadi, dari berapa? Udah berapa lama? Tahun 2015. Tahun 2015. Tahun 2015. Cukup lama. Tapi papa masih sebelum-sebelum ini terakhir main softball tuh kapan sih? Wah terakhir saya main softball, ada kali beberapa bulan yang lalu. Wah. Bukan main sih. Iya. Itu nggak yang main yang seriusnya masih yang main. Karena hobi udah main hobi. Sama monitoring temen-temen aja cuma ngeliat tuh. Tapi dari apa? Kalau dari apa? Dokter. Pernah pasti ada larangan untuk yang cukup. Oh pasti ada. Masih ada. Karena itu termasuk larangan yang cukup berat ya. Jadi itu mungkin alasan cukup yang, alasan yang susah dihindari nama apa-apa. Karena ada hobi banget tuh. Karena ada hobi banget gitu. Mas foto yang beredar. Kan banyak beredarnya foto yang beredar. Itu di sini kah? Iya betul. Fotonya di sini. Tapi untuk teman-teman netizen atau pemirsa, jika punya fotonya mohon di takedown. Karena dari pihak rumah sakit sini pun juga udah ada undang-undang bahwa tidak boleh mendokumentasi di ruang tersebut. Dan juga tidak boleh mempublikasikan. Tapi sampai sekarang papa kondisinya seperti apa gitu? Alhamdulillah karena papa sudah lumayan baik. Sudah hampir normal. Namun masih tidak sadarkan diri karena efek bius yang diberikan. Berarti sudah dua kali masuk ke rumah sakit. Iya. Terhitung ini mungkin lebih parah kah? Atau yang sebelumnya lebih parah? Ini lebih parah. Karena sampai harus dibius. Karena yang sebelumnya itu tidak dibius. Nah, sepertahuan saya ini dibius karena untuk menghindari batuk. Jadi terkadang kalau malam itu batuk sampai kualitas tidurnya keganggu. Sampai membangun-kebangun gitu. Nah, makanya sekarang harus dibius. Untuk tidak menghindari batuknya itu. Berarti kedepannya akan lebih banyak lagi pantangan-pantangan ya? Pasti dong. Pasti udah sampai begini kita harus membelikan pantangan-pantangan yang sangat. Nah, untuk jatuh-jatuhnya sendiri juga. Secara rutinnya gitu. Kontrolnya atau cek rumah sakit. Itu baru nanti sih. Kita sekarang kayaknya fokus untuk lebih diingatkan dulu pinerja jantungnya. Kayak gitu. Karena yang paling berat adalah sekarang mungkin kalau misalkan dari pihak kita, kita kurang bisa menjelaskan ya bagaimana kondisinya. Yang takutnya juga kalau kita bicara juga mungkin lebih jelas sih kalau pihak dokter yang bicara. Takutnya adanya jadi salah. Karena persepsi yang kita dapatkan kan kalau kondisinya seperti ini. Takutnya kita bicara seperti ini. Taunya beda dengan report yang dari dokter yang kita terima. Jadi kita juga tidak berani juga untuk bilang oh kondisi jantungnya seperti ini. Kondisi parunya seperti ini. Agak takut juga ya. Takut salah aja. Cuma yang pasti memang satu dia perlu istirahat yang lebih banyak. Kalau menurut saya sih mungkin emang perlu juga ada semangat juga. Tapi katanya kalau dari pihak saya ya dari pihak ada gitu. Jadi saya melihatnya mungkin dari ketika kematian meninggal di ibu saya. Dia itu benar-benar yang dropnya tuh cepet banget. Terus-rusan kayak gitu. Dia tuh gampang sakit atau batuk. Gampang down lah. Gampang lemas kayak gitu. Kalau misalkan untuk kondisi dia kayak untuk olahraga kayak gitu. Kalau misalkan harus ada olahraga kan. Kalau saya rasa gak terlalu membebankan dia banget. Kalau misalkan main softball gitu. Dia itu gak untuk for fun gitu. Habits. Nice thing kan. Cuma kayaknya gak lebih ke mungkin ya ada grieving kali ya. Menurut saya kayak gitu. Kalau misalkan saya gak tau deh kalau misalkan dari bosan gimana. Kalau itu menurut saya ya saya melihatnya seperti itu. Kalau bukan untuk aktivitas sehari-hari sih saya tidak melihat. Dan kakak saya ya terlalu yang apa ya. Aktivitas yang berat sekali ya bosan ya. Kayak gitu. Ya memang ada kerjaan-kerjaan. Aktivitas kerjaan kayak gitu. Cuma lebih kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu saya melihatnya. Itu lebih kepikiran ya. Pikiran gitu. Ada stress. Bukan stress ya. Rasa kehilangan mungkin. Mungkin ada kesedihan Kak. Mungkin kayak gitu. Karena saya kan melihatnya dari pecah mata seorang adik ya. Kayak gitu. Kok kayaknya kakak saya ketika ibu saya setelah meninggal. Kok kayaknya sakit-sakitan terus ya. Kayak gitu. Padahal kalau misalkan untuk aktivitas. Menurut saya untuk dari 2015 itu. Sejak dia di kondisi punya penyakit jantung. Dia cukup tetep. Dan orangnya kan loh. Orangnya happy terus ya. Kayak gitu. Biar dia. Biarpun dia sakit. Tapi tuh gak dirasa. Kayak gitu. Selalu happy. Kayak gitu. Selalu yang bercanda. Yang selalu. Ya. Kuat ya. Kalau bukan tetep mama sih. Gitu. Cuma yang agak belakangin ini aja. Saya melihatnya sih. Seperti. Mbak. Mungkin. Ada. Setelah. Ibu meninggal gitu ya. Mungkin. Ada gak sih. Cerita dari Mas Doni sendiri gitu. Kau mbak gitu. Terkait. Apakah dia. Bercerita soal. Kehilangan. Atau seperti yang dirasakan gitu. Hmm. Kalau misal kayaknya itu sih. Tapi setelah saya tuh emang. Emang. Kakak tuh emang. Deket sekali. Dengan ibu saya tuh deket sekali. Bener-bener anak udah. Kesayangan banget ya. Mungkin ya sangat detek sekali. Dengan ibu saya. Jadi. Dan. Menurut. Kakak itu tipikal. Yang. Tidak mau. Memberikan. Kasih lihat. Kesedihan di depan orang. Ya. Biarpun dia sedih. Dia selalu ketawa aja. Kayak gitu. Dia akan diam. Gak pernah cerita gitu. Kalau dia kan. Adanya perempuan. Kalau bilang. Kenang nangis. Apa gitu. Kalau dia tuh. Hmm. Seolah-olah. Tidak ada terjadi apa-apa aja. Gitu. Tapi kan dia gak pernah tau ya. Di dalam. Kayak gitu. Dia sedih-sedih. Tapi dia tidak pernah ngomong. Yang. Cerita. Atau ya. Oh sedih banget. Dia diam aja. Cuma. Diajak percanda kitanya. Yang. Saya aja yang udah nangis-nangis aja. Yang masih bisa dipercandain sama dia. Ya gitu. Hmm. Padahal dia yang paling paling deket juga. Gitu. Kalau mungkin kita semua juga deket ya. Nah terus gimana nih Kak. Untuk. Ini kedepannya kan. Berarti. Sekarang akan. Jatuhnya akan dikurangi. Dan mungkin hobi dia yang. Bermain. Baseball. Itu akan dikurangi juga. Itu gimana Kak. Kan itu salah satu hiburan yang ada juga ya. Dan. Untuk. Menghibur. Dia tuh bagaimana? Misalnya. Cara untuk menghibur. Sosok. Pak Adonin itu sendiri. Maksudnya kita juga harus make a deal ya, maksudnya kayak, oh mau tetap ini, tapi kita juga ngasih tau resikonya, kalau mau tetap main begini, nanti resikonya begini-begini, tapi kalau misalkan, mungkin kita akan memberi leluasa juga untuk, gak apa-apa main kayak gini, atau aktivitas berat, tapi jangan sesering seperti dulu gitu, tetap ada, tetap memperbolehkan, tapi tidak sering, dan kita juga membantu untuk tidak terlalu berat lah aktivitasnya gitu.